Terima kasih, ini mengikuti jenjang pendidikan dari SD dulu yang mulai. Baik, saya ada pantun, buah rambutan, buah alpukat, mengandung gizi dan berkhasiat. Para anggota Dewan yang terhormat, terima kasih telah memberi nasihat. Biar enggak kalah sama Pak Iqbal. Saya ingin menyampaikan tiga hal saja secara singkat, mengulas beberapa tadi yang dicampaikan oleh Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat. Yang pertama, bahwa sekarang ini kami belum mengambil kebijakan terkait dengan ujian nasional, PPDP, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu. Karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat. Tapi yang sudah kami anggarkan, sudah ada khisapnya, tinggal tunggu sidang isbatnya. Itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya nanti ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan. Insya Allah, kalau didukung oleh kawan-kawan Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat, yang tadi disebutkan angkanya itu dan juga kesejahteraan untuk guru ASN dan non-ASN dalam anggaran kami tahun 2025, Insya Allah sudah ada di dalamnya dan mudah-mudahan bisa kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, terkait dengan masukan-masukan yang tadi sudah disampaikan, kami menyampaikan terima kasih. termasuk juga beberapa hal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dan bagaimana mengambil kebijakan. Tapi prinsipnya, kami ingin mengambil prinsip yang moderat terkait dengan kebijakan pendidikan itu. Itu juga yang saya sampaikan di hadapan Mas Nadiem pada saat cerah terima, ada Prof. Satrio juga dan juga ada Bang Fadli. Saya pakai koidah yang juga sangat populer, Al-Muhafadah Al-Qadi Misolih Wal-Ahdu Biljadidil Aslah. Saya kira yang NU tidak perlu saya jelaskan, yang Muhammadiyah saja paham apalagi yang NU, kira-kira begitu. Jadi yang baik-baik akan terus kita pertahankan, tapi yang belum tentu harus kita sempurnakan. Kalau sama semua, untuk apa menterinya baru? Kemudian yang ketiga, beberapa kendala menyangkut kebijakan memang menuntut perubahan regulasi. Misalnya soal guru P3K, memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan. Tadi terima kasih Pak terkait dengan Undang-Undang ASN, kemudian Undang-Undang Otonomi Daerah, dan beberapa Undang-Undang lain yang membuat kita ini kesulitan untuk menempatkan guru di tempat-tempat yang memang sangat diperlukan. Ijin kalau saya boleh menyampaikan, rasio guru-murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru, dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri, karena memang kami masih ada perdebatan mengenai rujukan Undang-Undangnya, antara mengikuti Undang-Undang ASN, atau Undang-Undang Guru Dosen, atau Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kami akan mengundang pada tanggal 11 nanti, insya Allah hari Senin, itu mengundang para kepala dinas seluruh Indonesia untuk memberi kemasukan kepada kami terkait dengan P3K, terkait dengan Jonasi, dan kami juga mengundang anggota Dewan yang terhormat, Komisi 10, mudah-mudahan juga ada yang nanti ikut hadir di acara kami. Cuma mohon maaf, acaranya di Jakarta, jadi berlaku untuk Dapil yang dari Jakarta. Untuk kunjungan ke daerah, Ibu Anita, insya Allah kami akan sering-sering bersama-sama dengan DPR, insya Allah kalau sering bersama DPR, minimal soal jaminan anggaran akan lebih aman. Kami sudah bersama dengan Ibu Hetifah waktu meluncurkan Bulan Guru Nasional, dan mudah-mudahan insya Allah Ibu dari NTT, kami sekarang sudah memantau pendidikan yang ada di daerah yang sekarang terdampak oleh Gunung, Letusan Gunung Lewa Tobi, insya Allah nanti kami akan ke sana, Bu, melihat langsung sekolah-sekolah yang terdampak oleh musibah Gunung Lewa Tobi laki-laki ini. Mungkin ada perempuannya ya, saya nggak tahu. Insya Allah nanti pada waktunya kami akan ke sana, dan kalau Ibu berkenan nanti kita akan bersama-sama ke Dapil Ibu. Tentu dengan kunjungan bersama ini nanti kita bisa memetakan dan merencanakan apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat. Semangat kami, Pak, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian terkait dengan paradigma di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kami punya semangat yang kami sebut dengan menjadikan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu sebagai rumah pendidikan dan layanan publik yang ramah. Kalau beliau tadi juga ada singkatan, ramah itu adalah akronim dari responsif, kemudian akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis. Kami ingin hubungan kami dengan DPR terbangun dengan harmonis, dan juga kami ingin agar semangat kita bersama untuk memajukan dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, negara yang cerdas dapat kita wujudkan bersama-sama dengan sinergi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Bapak-Ibu sekalian Komisi 10 DPR RI. Kami kira demikian tanggapan saya secara umum. Kami ingin pimpinan, masih belum berselang Pak Menteri, masalah aspirasi teman-teman yang masalah infrastruktur yang adanya di BUPR, kita akan ke Komisi 10 atau ke Kementerian Pendidikan Dasar? Ya, itu juga termasuk kendala kami Bapak, dan menurut informasi yang kami terima, itu perlu dukungan dari Komisi 10, karena memang termasuk dalam catatan kami, banyak pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, karena pembangunannya tidak oleh kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, tapi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sekarang ini. Dan kami sudah ada rencana untuk nanti bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum, membicarakan persoalan ini. Dan mohon maaf, ini juga sudah kami sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden, mengenai kendala ini, sehingga kami mengusulkan kalau tidak bisa seluruhnya, opsinya bisa opsi yang moderat. Kita ingin solusi yang moderat. Misalnya dalam nominal tertentu, itu oleh Menteri Pekerjaan Umum, tapi dalam nominal yang tertentu juga boleh oleh kita, sehingga dikerjakan bersama-sama, paralel, sehingga pencapaiannya lebih cepat. Itu usulan kami dan dukungan kami untuk program ini dari Komisi 10 sangat kami harapkan. Termasuk untuk guru agama, Pak, kami juga nanti akan ketemu dengan Menteri Agama, karena sekarang ini kami mendapat banyak keluhan, Ibu Etifah juga bersama dengan saya, guru agama yang di sekolah umum ini nasibnya seperti anak yatim atau anak tiri. Dan itu mungkin mereka harus kita berikan solusi jalan keluar karena dapat informasi, kalau mengikuti sistem yang sekarang untuk dapat sertifikasi mereka harus antri 40 tahun. Dan itu berarti sudah pensiun masih belum dapat sertifikasi gitu. Nah ini yang memang harus kita cari jalan keluarnya, dan banyak hal yang nanti kita harus koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, tapi ini kan juga baru pertemuan yang pertama, mudah-mudahan tidak pertemuan yang terakhir. Dan kemudian yang terakhir soal tadi, Bu, mengenai bagaimana kita memenuhi pendidikan untuk semua, paradigma kami bukan paradigma sekolah, tapi paradigma belajar. Jadi pendidikan itu tidak harus di sekolah, tetapi belajar. Sehingga karena itu kalau jaraknya jauh dan jumlah penduduknya sedikit, maka terlalu mahal kalau kita mendirikan sekolah di situ. Sehingga solusinya adalah membuka semakin banyak akses layanan yang memungkinkan mereka belajar, dan karena itu maka partisipasi masyarakat yang kita perlukan, termasuk afirmasi bagi masyarakat, dan termasuk tadi relawan mengajar, bukan guru mengajar, tapi relawan mengajar. Yang bisa jadi mereka bukan guru, tapi siap untuk mengajar di situ, atau dengan sistem pendidikan daring dan sebagainya, kamu memiliki banyak opsi yang nanti bisa kita bicarakan bersama-sama. Kemudian yang terakhir, saya kira yang berkaitan dengan masukan-masukan untuk bagaimana perbaikan-perbaikan pendidikan, kami berterima kasih. Dan sekali lagi, kami sampaikan bahwa secara tahun ajaran, sekolah itu sekarang berada di pertengahan tahun ajaran. Tidak mungkin kita melakukan perubahan kurikulum di tengah tahun ajaran, atau perubahan atau penyempurnaan di tengah ajaran juga tidak mungkin, sehingga karena itu kami masih punya waktu beberapa bulan ini untuk nanti melakukan pengkajian-pengkajian, menyerap aspirasi, sehingga pada tahun ajaran baru, mudah-mudahan nanti bisa ada kebijakan yang bisa kita ambil yang terbaik untuk memajukan pendidikan nasional kita. Saya kira demikian, dan yang sudah kami lakukan baru dua sebenarnya. Yang satu adalah tadi tentang bahasa Indonesia. Pada saat bulan bahasa, kami mencanangkan apa yang kami sebut sekali lagi, kedaulatan bahasa, kesedaulatan bahasa Indonesia, di mana kita mendorong untuk bangsa Indonesia ini bangga, kemudian mahir, dan maju dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang tujuh kebiasaan, tadi juga sudah kami sampaikan, insya Allah nanti kami akan luncurkan itu di bulan Desember, sehingga pada bulan Januari, itu sudah menjadi paradigma baru penanaman pendidikan karakter yang tidak harus melalui berbagai macam teori, tapi membangun karakter dengan membangun pembiasaan, yang dengan pembiasaan itu terbangun kebiasaan, dari kebiasaan terbentuk kepribadian, dari keberbadian terbangun peradaban. Saya kira demikian, terima kasih. Karena semua tadi sudah, Wallahul Mu'afiq, izikan saya dengan Nasru Minallah, Wafat Khungkori, Bapak Siril Mu'minin, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.